Intro Ini udah selesai satu kenalport Kita yang hasilnya pun ini sudah maksimal Dari kerumannya sudah mencilak lagi Kalau memang bagian dalam ini memang agak lebur ya Karena memang ini bagian fabrik Assalamualaikum Wr Wb Saudara Ade Alhamdulillahirrohmanirrohmanirrohim Hari ini masih diberikan kesehatan Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur Agar kita ditambah nikmatnya sama Allah SWT Nah alhamdulillah hari ini saya pakai kaos Dari Jamnas Imi, R.A. King, Jawa Tengah Yang kebetulan ini akan berlangsung acaranya Pada tanggal 26-27 Agustus 2023 Di lapangan Hujon Borobudur Magelang Nah kebetulan kaos ini ada 3 warna Hitam, merah, dan putih Nah barang siapa yang beli kaos ini Akan mendapatkan kupon undian untuk memenangkan 5 motor Yang pertama RE King 1 dan 4 motor 2 tak lainnya ya Jadi berhak untuk mendapatkan motor Ada 1 RE King dan 4 2 tak lainnya Untuk pemesanan kaos ini silahkan nomor admin di bawah ini Di 0882 25 25 25 25 Itu silahkan untuk pesan ukuran dan warnanya Jangan lupa untuk hadir di acaranya tanggal 26-27 Agustus Di lapangan Hujon Borobudur, Jawa Tengah Jadi buat saudara-saudara adek Hari ini saya juga kebetulan mau silaturahmi ke Kasa Auto Care Kasa Auto Care ini adalah salon mobil, salon motor atau detailing Jadi ini salon mobil yang kebetulan menerima motor juga Dan saya mau membawa kenal pot-kenal pot RXJet saya Yang kemarin dapat kiriman dari Malaysia Untuk dipoles krum-krumannya yang sudah berkarat Mudah-mudahan bisa hilang ya Dan kebetulan saya juga mau bawa mesin polesnya sendiri Ini dari Yukido Yukido ini adalah mesin poles dan tools Semua untuk berkaitan dengan otomotif Yukido komplit banget Ini salah satunya ada mesin poles Yukido ini kapasitasnya kecil Cuma 440 Watt Untuk pemesanan Yukido ini juga Silahkan hubungi nomor admin Dan yang pastinya hasilnya seperti apa Ikutin terus videonya Nah saudara adek Ini saya dalam perjalanan mau ke Kasa Auto Care Untuk moles kenal pot-kenal pot yang udah kita pilih Untuk dimaksimalkan lagi hasil krum-krumannya Karena memang dari kemarin karatnya udah lumayan banyak ya Nih kenal pot-kenal potnya nih Tuh banyak banget Ini kita bawa menuju ke Kasa Auto Care Yang ada di daerah BSD Dan buat saudara-saudara adek Yang pengen moles motor, mobil, ataupun mau detailing Bisa langsung kepoin Instagramnya Kasa Auto Care Yang berapa kali saya udah ngonten disana Dan insya Allah Ini kenal pot kita bikin kinclong lagi ya Tanpa harus dikrum ulang Kita coba lihat nanti hasilnya Seperti apa, pokoknya ikutin terus Pusat Kita udah sampe di Kasa Auto Care Nah sekarang kita mau turunin ke nal potnya Siap? Sama Andi silahkan Nih kita turunin Kita mau polis Nanti kita ngobrol-ngobrol sama Om Rio Om, lihat Om Ini pernah nggak nanganin beginian? Parah sebanyak ini belum Tapi parah ini ya? Iya, parah dan banyak Tapi insya Allah mudah-mudahan masih bisa ketolong ya? Insya Allah Nanti kita coba satu dulu ya Tutorial dulu Ini kita turunin dulu kenal potnya Karena emang banyak banget ini Dapet kiriman dari Malaysia Ini kenal pot original yang belum dibobok Jadi kenal pot standar Ori semuanya Om Belum pernah dibobok Nah ini kita udah didalem di Kasa Auto Care Ini kita kumpulin Nanti kita tutorial satu kenal pot dulu Pakai obat apa Terus nanti seperti apa hasilnya Kita lihat Jadi buat saudara-saudara adek Yang mau moles motor Silahkan kepoin Instagramnya Kasa Auto Care Nah ini kita mau coba satu kenal pot dulu Tutorial untuk dibersihin Dengan Om Rio Kita tanya Om Rio ini pakai obat apa Om Untuk ngilangin karatikum kruman Kalau untuk kruman-kruman itu Sebenarnya pakai obat yang Krumpolis apapun sih bisa ya Saya nggak ada yang spesial Merit tertentu gitu Bebas Banyak Pasaran banyak disendiri Cuma emang Ngerjainnya harus telaten Dan nggak boleh apa Terlalu kasar Karena nanti kalau baret Krumannya ikut baret Iya Kalau kita pakai kainnya Harus pakai yang lembut Response Supaya nggak baret Nah intinya sebenarnya sih Lebih keteraten aja Lebih kesabar aja ya Soalnya kalau kita pakai obat-obat lain Yang terlalu keras Banyak sih yang apa Kalau hilang karat Atau apa yang instan-instan itu Malah biasanya ngerubah Warna? Iya Oh iya yang Mohon maaf ya Yang kimianya terlalu keras ya Yang buat bersihit karat-karat Kolong-kolong mesin gitu Angus, gosong Gara-gara pakai gitu Jadi kalau kita sih Cari aman aja Pakai obat polis Ini kita udah kemasin kecil Supaya gampang Oh ini Om Memang konsumsi sendiri Atau untuk jual-beli juga? Oh kita konsumsi sendiri Konsumsi sendiri Tetap pakai besi polis nggak Kalau buat pengertiannya? Kalau segitu kayak gini sih Biasanya kita nggak Kalau luas Atau kalau kayak gini Nggak parah Nanti mungkin try Bisa kita pakai obat mesin Sampai jumpa di video selanjutnya 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 pada intinya biar gak baret ya? iya biar gak baret, yang penting ngerjainya harus pelan-pelan hati-hati siap, nah ini kebetulan saya bawain mesin poles dari Yukido nih om, silahkan om diterima om ini mesin poles, nah om kan biasanya biasa pakai mesin poles macam-macam nih yang paling utama untuk mesin poles dilihat dari apanya om? sebenarnya kalau mesin, kalau ini kan jenisnya kayaknya rotary ya, cuma satu putaran aja gitu oh gitu, emang ada yang bisa putar balik? bukan, mesin poles itu ada yang gerakan satu, melingkar, namanya rotary ada yang dia melingkar di tempat terus dia melingkar juga di orbitnya, itu namanya dual action oh gitu, ada juga nanti yang force rotation, beda lagi ya itu fungsinya beda, gunanya beda oke, kalau ini konteksnya untuk motor kayaknya cukup, karena gak terlalu besar ya iya, wattnya juga cuma berat 440, termasuk kecil ya om ya? termasuk kecil lah gitu ya, jadi gak terlalu berfungsi ya om, insya Allah kalau kita punya kayak gini, benar-benar manfaat lah ya? insya Allah, iseng-iseng mau moles di rumah yang penting kalau pakai rotary ini, hati-hati kenapa tuh? hati-hati jangan stay di satu tempat lama, karena dia botang? iya botang, jadi pakai speednya slow aja, kita tangannya gerak terus gitu oh gitu, iya iya iya, apa ngambang? iya, ngambang, boleh dilihat ya om? dibuka aja om? saya justru malah belum pernah lihat om? oh iya nah ini kita coba mesin poles dari Yukido dia memang toolsnya banyak itu apanya om? namanya backing plate-nya nih ini dulu laku nih kalau waktu gosok batu ya? iya ya bot gerinda ya? backing plate-nya nanti nempel ke mesin, ini yang ukuran 4 inch kayaknya nih ini sponsnya? sponsnya itu sama satu jenis atau beda-beda? ini satu jenis ini kayaknya yang medium cutting yang orange, jadi gak terlalu kasar cuma ini yang gelombang, ini yang udah gelombang supaya gak terlalu panas oh gitu, iya iya ada udara iya nah ini ada yang kapas ini apa? kapas ini yang wall yang wall ini halus ya? ini yang paling agresif finishing? bukan, malah yang paling agresif biasanya kenapa? karena kalau wall itu cutting-nya lebih tinggi daya potongnya lebih ini jadi tajem? iya lebih tajem oh justru ini malah bahaya iya ini lebih tajem lomput halus ya? iya ini halus tapi ya itu, ini wall iya 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 memang kalau ada juga yang finishing cuma ini kalau kita kan orang awam gak tau om ah pake aja yang halus kan gitu itu banyak yang ketipu disitu dia pake sepaknya halus dia gosok speednya dia pentokin justru makin baret ya? iya baret botak? iya waduh nah sekarang kita proses pencucian yang karat-karat sama kena-kena oli ya kalau ini bukan menghilangin karat tapi lebih membersihkan aja di kasa auto care semua dibersihin biar hasilnya maksimal nah kalau ini bukan menghilangkan karat tapi lebih ke membersihkan kotoran dan oli-oli debu yang ada di kenalpot ini di ganti kempa Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton